Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan dalam usahanya Amin ya robbal alamin Oke langsung saja Kali ini saya akan buatkan video tentang Cara mengatasi coklat yang gagal Seperti pasir muntilan Kemarin kan saya bikin Seperti pasir muntilan Itu bisa kita atasi dengan cara Seperti di video ini Untuk pertama-tama Kita langsung buat saja Untuk hiasan dekorasi kue Kita hias dulu kuenya Kita cover dulu dengan buttercream Untuk teman-teman yang belum tahu resep buttercreamnya Bisa cek di video playlist kami Bagian resep ya Nanti ada buttercream lembut Nah seperti ini buttercreamnya teman-teman lembut sekali Kita hias dulu untuk Kuenya ya Nanti setelah selesai baru kemudian Kita siram menggunakan Coklat yang seperti Seperti pasir muntilan Tapi tidak langsung disiram ya teman-teman Kita Kita atasi dulu Permasalahannya Kita betulkan dulu Kita cairkan dulu Coklatnya Kemudian baru kita bisa Untuk menyiram dan Meng-covernya Tapi ada plus minusnya Sih teman-teman Tapi enggak apa-apa lah Yang penting Apa kita coba Dan berhasil atau enggak Bodo amat nanti ya Kita lihat dulu Hasilnya seperti apa Oke yang sekarang ini Kita cover pakai Buttercream yang warna coklat Ini Pewarnanya Ini pakai pewarna coklat tua Satu tetes Atau dua tetes saja Buttercream putih Kemudian pakai Pewarna coklat tua Sedikit saja Jadi warnanya tidak pekat Oke langsung saja Kita tutorialkan ya teman-teman Dan ini adalah Pasir muntilan Ini bukan-bukan ini Bukan pasir muntilan Teman-teman yang belum tahu Ini apa kok Seperti ini Ini sebenarnya itu coklat Yang kemarin Saya tutorialkan Pakai susu 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 Gagal Nah hasilnya seperti ini Dan kali ini Saya akan memberi Tutorial Bagaimana cara Mengatasinya Jika coklat Menggumpal Seperti ini Seperti pasir muntilan Caranya Sangat mudah Sekali teman-teman Cukup kita Ambil Susu UHT Yang Berapa ribuan Ini Harganya mungkin Tiga ribuan Kalau tidak salah Indomil Anak-anak Ini ya UHT Yang penting UHT teman-teman Masalah merek Bodoh amat Kalau saya Yang penting Susu UHT Masalah rasa Ini saya pakai coklat Teman-teman Kalau strawberry Nanti kurang masuk Dan kurang tepat Sasar Mending kita pakai Susu coklat Kalau ada yang vanila Bagus sih Tidak apa-apa Kalau vanila Tapi kalau strawberry Jangan Kemudian langsung saja Kita tuang Susu tersebut Setengahnya saja ya Teman-teman Jangan semua Kira-kira saja Itu dituang Setengahnya saja Kita lihat hasilnya Seperti apa Kan ini coklat ini Kemarin 100 gram ya Kalau yang Susunya tadi 100 berapa itu Nah kita tuang Setengahnya saja Kita aduk perlahan Tidak usah cepat-cepat dulu Tidak apa-apa Kita aduk perlahan dulu Supaya merata dulu Supaya mencampur dulu Dan hasilnya Luar biasa sekali Teman-teman Nah ini Bisa mencair Dan Apa namanya Tampaknya Mengkilap juga ya ini Cuman ini belum 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 masih lahir Teman-teman Ini masih Belum jadi ya Kita lihat saja Kita pantau dulu Siapa tahu Berhasil ya Jika ada teman-teman Yang pernah mencampur Produk coklat menggunakan Susu saset Dan gagal Jangan khawatir Solusinya seperti ini Teman-teman Cukup dengan 3000 rupiah Dan Beli saja Susu UHT Yang anak-anak itu Yang di toko-toko Kelontong Seperti biasa Harga 3000an Langsung dicampurkan Dan hasilnya Bisa mencair Masalah merek Saya bodoh amat ya Teman-teman Yang penting Susu UHT Mau kakak beli Yang 1 liter Mau yang apa Terserah Yang penting Saya saranin Mending Beli yang eceran Yang di toko-kelontong Yang 3000an Hasilnya Cukup Sangat bagus Sekali ya Teman-teman Ini Persis dengan Yang video saya Di playlist Yang coklat ganasya Itu Seperti ini Teman-teman Cuman yang Di video saya Itu Tutorialnya Pake susu UHT Yang Fresh meal Yang besar Yang vanila Kalau yang ini Pake yang coklat Karena ini Sebenarnya Hanya tutorial Untuk Mengatasi Kesalahan Kesalahan Teknis Dan kita Bisa mengatasinya Karena kalau dibuang Kemarin itu ya teman-teman Coklat yang gagal Kalau dibuang itu Sayang teman Kasian itu Coklatnya nanti Sedih ya teman-teman Jangan dibuang lah ya Oke sepertinya Coklatnya sudah Ready teman-teman ya Sudah jadi Nah sekarang Kita angkat Dari proses penyertimaan Nah ini hasilnya Seperti ini teman-teman Jadi Warnanya itu Berubah menjadi Coklat tua ya Coklat tua Tapi mendekati hitam Teman-teman ya Kalau dibilang hitam Ini Kayaknya Ini tetap coklat Sih teman-teman Cuman mendekati hitam Hitam pekat ya Ini mendekati Hitam lah ya Dan hasilnya Sangat encar sekali Lumar sekali Ini jadi coklat ganase Teman-teman ya Kita sulap Menjadi coklat ganase Ya padahal Tadi coklatnya Seperti Apa ya Pasir mutilan Gara-gara ini nih Gara-gara 3000 rupiah Saja ya Teman-teman Kita bisa menyulap Coklat yang Pasir mutilan Menjadi coklat ganase Oke Enggak perlu Banyak bicara Teman-teman Langsung saja Kita praktekan Untuk menyiram Hiasan kue Hiasan kue Siram coklat Hasilnya seperti apa Saya juga penasaran Teman-teman Apakah bisa Untuk siraman kue Atau enggak Kita coba Langsung saja Kita praktekan Oke teman-teman Langsung saja Kita praktekan Kita siramkan Di atas kue Yang sudah Dikover Dengan buttercream Kita tuang Secukupnya Saja Karena ini Temanya Saya mau bikin Yang drip Yang coklat leleh Apakah berhasil Atau enggak Saya juga Belum tahu Dan penasaran Juga Karena apa Karena Ini coklatnya Reparasi Dan Tekstur coklat Seperti ini Teman-teman Perlu diketahui Bahwa Teksturnya itu Berat Tidak lumer Tapi enteng Enggak Ini berat Apakah di Perbatasan Antara Aku dan kamu Apakah di Perbatasan Dinding Dengan dasaran Atas Bisa menyatu Atau Terpecah Karena Tekstur ganache Ini berbeda Sekali Dengan coklat Yang dicampur Dengan Minyak goreng Kita perhatikan Dulu teman-teman Kita putar-putar Sambil kita Pantau Ini Perhatikan Nah ini Sudah mulai Ini kecil-kecil Ini Untuk atas Ini ada Bintik-bintik kecil Warna putih Cuman tetap Mengkilap Ya teman-teman Untuk kilap Masih Oke Untuk dindingnya Ini Waduh Ini Dindingnya putus Semua Ini Ternyata Bercak Bercak Ini Karena Karena Berat Ini Ini Bolong Bolong Semua Dindingnya Padahal Tadi Enggak Kalau Sekarang Ini Bolong Bolong Ini Parah Ini Dan Kita Putar Dulu Kita Cek Semuanya Ternyata Memang Semuanya Seperti Itu Oke Berarti Coklat Dripnya Enggak Bisa Teman-teman Nah Sekarang Kita Tambahkan Aja Lagi Di Atas Langsung Ditimpahkan Aja Kita Cover Semua Gag Kita Cover Semuanya Menggunakan Pisau Aja Situ Tuan Gak Usah Pake Plastik Ripet Kita Pake Pisau Aja Langsung Kita Putar Kita Ratakan Dindingnya Apakah Tetap Sama Atau Bisa Menutup Karena Ini Teksturnya Berat Kemarin Sudah Campur Minyak Goreng 2 sendok Juga Teman-teman Jadi Campur Aja Ada 3 Coklat Tersebut Itu Dicampur Dengan Susu Saset Ditambah 2 sendok Makan Minyak Goreng Ditambah Susu UHT Kecil Setengah Bungkus Dan Jadinya Seperti Ini Untuk Kualitas Rasa Dan Warnanya Ini Sangat Mantap Sekali Untuk Rasa Jelas Mantap Untuk Warnanya Juga Pekat Tapi Sayang Sekali Bagian Atas Seperti Ini Bagian Coklat Yang Atas Sendiri Ini Ada Bintik Bintik Kecil Untuk Dinding Dari Bawah Ke Atas Ini Tidak Bapa Bagus Saja Masalah Kalau Yang Bagian Pojok Ini Pasti Putus Pasti Bercak Bercak Ternyata Sama Hanya Seperti Ini Bercak Kita Ias Saja Ini Kokek Jadinya Seperti Apa Saya Juga Tidak 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 Coklat 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 Murah Sekali Ini Bagus Untuk Iasan Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Untuk Coklat Reparasi Tadi Bagian Sininya Yang Turun Yang Disayangkan Cuman Untuk Atas Bagus Sekali Ini Sangat Recommended Sekali Ini Sangat Mengkilap Sangat Mengkilap Ini Kalau Kena Sinar Daya Kilap Luar Biasa Sekali Perhatikan Daya Kilap Seperti Berlian Hitam Dari Bawah Laut Sangat Mengkilap Sekali Mantap Jiwa Terima Kasih Sampai Sampai Jumpa Di Video Assalamualaikum Warah Wabar Wabar Wabar